Hero Magic atau justru Rebellion Gameflicks menunjukkan bahwa ini merupakan bahaya bagi mereka dan ini dia game pertama di match kita yang terakhir match penutupan antara Evos Legends melawan Rebellion Gameflicks Dimana Valnya dan juga Huba di arah Midlane sudah langsung berhadapan-hadapan aja Clover dan juga B-Roll di arah bawah 1v1 situation Esmeralda lawan Sunny Ranger Mas Oke tapi kalau gue lihat kali ini agak sedikit sulit mungkin dari seorang Esmeralda melawan seorang Sun ketika Sunnya udah memiliki Demon Hunter Sword ataupun Shalbert Dan lihat Anti-Made sejarah top lane sana benar-benar diberikan permainan yang cukup berbahaya Dimana bisa saja di first blood dan hampir diambil tentunya Hampir bisa di first blood tapi lihat juga di arah Midlane-nya bagaimana Top-nya oleh seorang Versix Turtle-nya udah mulai ditarik ke arah Evos Legends Huba dan juga Val kali langsung mencoba untuk melakukan kontes dan itu dia Val yang sudah mulai mencicil ke Lala Luminaire Tapi langsung aja di stun Karena ada satu bola lightning ball Ryu yang sekarang telah langsung aja dipanis Begitu pula dengan adanya seorang Chow yang sudah hilang Kali ini Huba-nya harus melamatkan diri Tapi like the final ball dari seorang Versix Versixnya juga cukup sekarat yang persoplet dari Jisa Benar-benar mengincar karena seorang Versix Tapi dilepas gak mau turnover commit juga Datang dari Rebellion Gun Flix Ranger Mas Alright, alright, alright Tapi kali ini 3 poin telah dialamankan oleh tim dari Evos Legends Mencoba tevaran yang terlebih dahulu Tapi Versix ingat Versix datang ke MPL Dan bahkan memberikan sebuah persona baru di MPL dengan seorang Benedetta Nyakankah Benedetta nya akan kembali lagi bersinar Sining Break like a diamond untuk kali ini Lihat di sisi lain dari Rebellion Gun Flix Mereka mencoba untuk memberikan sebuah pressure di arah Tartal Karena kenapa? Karena Jisa hampir saja melakukan one by one situation Dan Jisa benar-benar tajam dengan linknya Kalau kita bisa bilang instingnya Jisa kali ini dia gak peduli Dan dia selalu berani untuk barter ya Talia Iya dia juga berani untuk barter Karena mereka juga gak mau ketertinggalan gitu Tapi dari segi Tartalnya kali ini Udah mulai diamankan aja dari Rebellion Gun Flix Mereka cukup tertinggal 2000 Dan akhirnya Mendapatkan satu buah objektif Tartal Mendapatkan EXP Mendapatkan tambahan level dan juga gold Tapi kali ini akankah cukup? Karena melihat dari Rebellion Gun Flix Mereka sudah kalah 31 dari poin pick-offnya Harus lebih berhati-hati lagi Gak boleh terburu-buru otomatis dari REKT Yang juga udah mulai mencicil-cicil Dengan adanya string Puppet string oleh Angel Laren Cermas Oh, dan bukan hanya itu aja Di sisi lain Clover dijaga benar-benar Karena apa? Clover untuk di head-to-headkan dengan Sun Itu kalah Talia Apalagi masuk menit ke mid lane Itu, eh mid lane mid game Itu bakal kalah Tapi di sisi lain Kita lihat Clover berani banget Untuk nge-cutting sampai depan Bersama dengan Anti-Mash Karena apa? Karena covernya yang cepat Angela bisa datang ke salah satu dari mereka Tapi seperti Angela bakal masuk ke arah Anti-Mash Dan lihat Bangun coba dipasang begitu saja Anti-Mash 2F dan telah keluar Dan langsung saja dipasang oleh seorang Angela Versi menuju ke arah belakang Pomp jadi pilihan Dan bakal dijadi Clover is kami Versi masih mau lebih Menuju ke arah belakang Brave Fighter yang masih bisa dihindari dengan Naive for Naive Sudah gua bilang Kenapa mereka berani? Karena ada satu buah proteksi atas seorang REKT Dan pesawat yang telah dikeluarkan Karena ada seribu sederhana 4x seorang versi kali ini Lingat sampah blue buff bagaikan aku Tanpa kamu Silahkan Talia Iya tidak bisa berdaya Lingatnya tanpa satu buah purple buff Tapi kali ini kita lihat dari REKT Ada juga luminar-luminar Refleak out ke arah belakang Takut kalau bakal Dilock oleh seorang Val Dan walaupun demikian Masih bisa untuk menyelamatkan dirinya Aku setuju banget sama Ranger emas Dengan adanya REKT ini pemain dari EVOS Legends mereka berani banget Untuk melakukan cutting minion ditambah Dengan mobilitas dari seorang Versix Benedetta nya Yang sigap untuk langsung rotasi Dari top lane hingga ke bottom lane ini Membuat dari mereka juga cukup pede Karena bala bantuan ya Selain cepat juga bisa untuk membackdoor kembali Pemain dari Rebellion's Genfix Tapi di arah mid lane kali ini Masih dipantau aja dari kedua belah tim Belum ada inisiasi untuk melakukan team fight Dari Versix yang sudah mulai melihat ke arah falnya Tapi Versix lebih fokus untuk mendapatkan lagi objektif turtle nya Ranger emas Alright dan bukan hanya itu aja disini Clover bertukar rotasi menuju ke arah seorang lapu-lapu Yang dimana tandanya lapu-lapu bakal kesulitan Dua F-Dragata dikeluarkan Lumina bakal menjadi pilihan biru di depan sana Tapi lihat Lumina dilepar begitu saja Dan tidak dimasukin karena apa? Karena anti-match yang bakal mengisah semua darah Ini bikin seorang biru Lihat biru harus menggunakan pelikan begitu saja Dan bahkan para pemain dari tim E-Force Legends Tetap ada kehilangan Lumina Walaupun disini Lumina kehilang Mampu tetap bila di tengahnya Hubah pun harus mundur Hubah gak bisa menandemankan diberikan oleh para pemain dari tim E-Force Legends Dan keputusan dari R.E.K.T yang tepat Kenapa gak masuk ke Lumina Karena dia tidak ngebuang Tidak mau untuk nge-wasting hardguard yang dimilikinya Wapung Wawa Iya itu keputusan yang sangat bagus banget dilakukan juga Dan ini perpubahannya lagi-lagi Harus menjadi bahan kontes untuk nge-rebelo Genflex Ranger Mas Yes, Retribution mau gak boleh dikeluarkan oleh seorang Versic Menuju ke arah belakang Nah Versic tidak bisa dive in terlalu berbahaya seperti tadi Karena apa? Karena Versic bisa saja di pick off asal-asalan Ingat, walaupun Night for Night Sudah dimiliki seorang Versic Tapi disini Hubah Permainan dari Hubah itu bukan kaleng sardin Permainan dari Kagura Hubah itu benar-benar mengerikan Dan bahkan Clover masih headway dengan seorang R.E.K.T Dan ada Lumina di depan sana menunggu di arah rumput Siapapun yang mencoba-coba mengerangkan dari seorang R.E.K.T Bakal coba ditumbangin Tapi lihat Luminar masih menunggu momentum Dia menunggu satu buah ultimate dengan flicker yang dia keluarkan Tapi lihat di depan sana Luminar Iskame Dan pangkat Kombo-kombo Combro Yang dikeluarkan oleh seorang Luminar Berhasil menampilkan satu poin di arah top lane Dan lihat di arah bottom lane Biru tak percaya Disam habis Disam akan ditumbang Dan kita saja Memoran dikeluarkan Tiap top lane Dan pangkat Ultimate masih mau lebih Anti-Mage Gak pentinglah dia begitu saja WFD akan terlalu dikeluarkan Versi-versi coba-percaya Triple kill From Dr. Maxi Leonardo Talia Triple kill dari Anti-Mage Dia bener-bener menyerap semua nyawa Yang dimiliki oleh Rebellion Gangstrike Dan bahkan Lihat bagaimana satu lagi objektif di arah bottom lane Dan juga top lane mid lane Semuanya Coba untuk didapetin oleh teman-teman dari Vos Legends Dan aku mau ngingetin bagi kalian Jangan lupa buat vote moment game favorit kamu di snack video Agar bisa mendapatkan skin spesial Dan back to the game Sudah banyak banget Objektif seharusnya berhasil dirontokkan Dan terlihat kali ini dari file-nya Mencoba untuk ngezoni kembali Tapi dia justru Yang harus dipukul mundur dengan adanya Clover Clovernya berani banget Dia cukup pede dengan adanya Semua absorb damage Ditambah RKT Yang bisa untuk membantu dia Kapan aja Dan kali ini Rebellion Canflix Mereka harus bermain lebih sabar lagi Di menit yang ke-8 Ranger Pass Kita mulai lihat di arah bottom lane Coba dipukul begitu saja Dan ponjok Arutila RKT gak berdaya Dan disini Double kill from Birul Memberikan persona yang luar biasa Dan bahkan Birul udah membuktikan Kalau dirinya terlalu kuat Untuk disambangnya oleh dua pemen dari tim Ivo Slation Sebagian berserah belakang biru Masih tempat-tempat Nah Gisa One member situation Dan versi sepertinya Gak bisa dapetnya Gisa Kepentok Benjol Dan liat Tadu terang dimiliki Gamsa mula Pujari koin Dan satu buah koin Tapan Satu buah Starades Masih bisa dihindari The world yang akan dikeluarkan Dan Gisa Terusuruh Menurut right Benar-benar penjelamatan Yang luar biasa Dari para pemain Dari tim Rebellion Gables Atas orang Gisa Tadu lihat Dan ternyata Ikan-Ikan Paus Yang bukan ikan sapu-sapu Harus keluar kali ini Satu tarat Bisa langsung hilang Talia Oke tapi kali ini Gimana Talia Kiranya Toilet Gak jadi Oke kali ini kita lah Bakal balik dulu Back to the game Bimana itemnya Kita bakal lihat Di sisi lain Udah ada seorang Gisa Dengan War X Yang bakal Sebentar lagi Dia dapatkan Dan bahkan Ada seorang B-Roll Yang masih coba untuk Mengkontes seorang Clover Talia All right All right Di sisi lain kali ini Lihat Versik di depan Masih memberikan Sebuah Sona Dan bahkan Versik benar-benar Ngabisin semua Jungle yang diminikin oleh Pemain tim Rebellion Dan di arah bottom line Di way up Tidak keluar 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 Masih jembatu bertahan Dirasuk oleh seorang Oh my god Wombok-wombok Dombro Dan bahkan Dua harus dilah Harus ditukar dengan Yang lain di arah top line Tapi ternyata Tidak ada pertukaran Sama sekali Dan bahkan Lord terbuka Dengan saat Bebas Gisa Insta Luminer Trigger disiplin Yang luar biasa Kalau kata Profesor KB Yang membuat suara Luminer Berhasil dirumput Dan menahan Semua emosi Jiwa dan raga Di sisi lain Lihat B-rollnya Udah mulai fokus objektif Udah mulai melakukan Tugasnya Ombung Wawa Dan bahkan Konsilnya Petirnya Gak ada yang lihat Ican 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 Petirnya Gak kenal Ombung Wawa Ya tapi Objektif play Lagi dan lagi Untuk B-roll Dia berada di bottom line Dia dapetin juga Untuk bottom tarotnya Dan kita punya Game in post Sekali Akan menjadi makanan Untuk Infos Legends Karena ketika Satu split pusatnya Bisa ditangkal Akan kebalik keadaannya Kita lihat Iya dan kita Back to the game Lihat bagaimana Dari Lordnya Sudah mulai dicicil Perlahan-lahan Dan Ryuknya Sudah dihilangkan oleh Versik Sementara itu Lihat bagaimana Dari B-rollnya Harus kabur Dia cukup sekarat Gak bisa kemana-mana Dan langsung aja Ditumbangkan Double gear Berhasil untuk Dikantongi oleh Seorang Versik Dan kali ini Berarti Ganti haluan Karavalnya Mencoba untuk Diincar Mencoba untuk Dilock Dan bahkan Lordnya Kali ini Di reset Wave Dragon Terkonek dari Seorang Val Mencoba untuk Mengamankan Karaversik Dan dibantu juga Dengan ada Satu buah hubah Tapi Lektif final blow Sudah langsung Dipop-up Malah ngebalikin keadaan Dan ditambah lagi Dengan ada R.E.K.T Dengan ada Heartguard Malah bisa meng-outplay Para pemain dari Rebellion Gameflix Ranger Mas Ini Lord terbuka Dan sangat bebas Apakah mereka mencoba Untuk mendapatkan Lord kali ini Karena 5 pemain dari TV Fast Legends Sudah standby On Possession Dan bahkan Para pemain dari TV Fast Legends Betul sekali Langsung fokus Menuju Karena Lordnya Terhormat Di bahkan Para pemain dari Rebellion Gameflix Mereka Gak bisa masuk Dan Versik Dapatkan Lordnya Dengan mudah Jisah Memilih untuk melakukan Cutting Minion Di arah bottom lane Terlebih dahulu Dan bahkan Mbele Fikror Pistol Piu-piu-piu Sudah diamankan oleh Seorang Versik Sang Bayi Macan Om Mawa Iya itu dia Item penetration Untuk physical sendiri Dan akan menambah Perihnya damage Dari Versik Tapi Hanya ada Satu physical damage Dan ini pastinya Evo's Legends Mereka harus cepat juga Untuk menyelesaikan permainan Jangan sampai Eternal Shield Dan juga Rampian diselesaikan Oleh Rebellion Gameflix Ranger Mas Oke Tapi kali ini Lihat Dari Clover Udah dirasuki oleh Seorang R.E.K.T Dan bahkan Para pemain dari tim Evo's Legends Mereka masih cepat Melakukan rotasi Gak mau terlalu terburbur Dan objektif gaming Dari seorang Birul Masih menjadi pilihan Lihat Birul di depan sana Benar-benar fokus Dia untuk melakukan Cutting Minion Begitu saja Ada Anti-Match Loto telah dikeluarkan Dan Falpun Gak mau langsung Sembarangan untuk Melendang Anti-Match Karena apa? Karena di top lane sana Para pemain dari tim Evo's Legends Mulai masuk Menuju ke arah PSD pita turatnya Brevator Terus keluar Dan R.E.K.T Menjadi pilihan Di arah belakang Dan Bokal Coba mundur Dua terlalu keluar Luminen yang disedak Tapi lihat di belakang sana Porak-poranda Menuju ke arah Ryu Ryu pun harus tumbang Legendary dapatkah Jisa 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 tahu Birul objektif gaming Menuju ke arah Seorang Luminen Dan Luminen Menuju ke arah Versik Masih mau lebih Birul bakal dikejar Sampai mati Dan ternyata kali ini Versik gak peduli Apapun yang terjadi Birul Mau kemana Gak boleh pulang Flicker digunakan Mau jadi goyang Antibet bakal Menupakan Jisa Dan juga Seorang Ruba Double kill From Dokter Masih Leonardo Oh my god Lagi jadi dikeluarkan Palsisa suara diri Ini pencana Dua berkejar Dikoi dengan Satu bawah Wintas Reja Save the day S5 Evol's Legend Bisa mendapatkan Game yang kedua Eh game yang pertama Kali ini Kita lihat Iya dan lihat Bagaimana dari Seorang Lapa-Lapa Seorang diri Riu berusaha Untuk menahankan High Ground defense Tapi gak bisa Karena gempuran Dari Evol's Legend Begitu besarnya Dan base Dari Rebellion Gameflix Terbuka lebar Dan game pertama Ini dia Evol's Legend Berhasil memenangkannya Dan bakal lihat Bagaimana dari versiknya Seolah-olah kayak Birul tujuanku Bagaimana dari versiknya